Puluhan peserta ikuti kajian Night Carnival di Kabupaten Pakalongan. Acara yang digelar oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah menampilkan kostum-kostum unik dan menarik dari para peserta yang bertujuan mempromosikan produk UMKM, terutama patik. Sebanyak 49 peserta dari kantor instansi, sekolah hingga pelaku UMKM, ikut ambil bagian dalam kajian Night Carnival di komplek alun-alun kajian Kabupaten Pakalongan. Kain patik khas Pekalongan dari para pelaku UMKM dibuat menjadi kostum yang menarik. Layaknya model profesional, para peserta kajian Night Carnival berlenggak-kelenggak di hadapan Ketua Dekranasda Kabupaten Pakalongan dan pejabat lain. Kegiatan ini digelar dalam rangka perayaan hari ulang tahun Dekranasda Kabupaten Pakalongan, put ke-79 RI dan menyambut silakada damai. Kajian Night Carnival yang digelar sebagai ajang kreasi dan inovasi potensi lokal. Dalam kesempatan itu, semua inovasi dan kreasi dari patik ditampilkan untuk memperebutkan menjadi pemenang. Untuk kategori penilaian dalam kreativitas, kekompakan, dan keunikan masing-masing peserta. Kajian Night Carnival juga sebagai ajang bangkitnya para pelaku UMKM, terutama perajian patik. Justru tujuan utama saya adalah untuk menaikkan UMKM kita, pelaku-pelaku UMKM kita. Karena sekarang saja kita lihat duktinya bahwa setiap hari mereka bisa ke warung, ada ekspo kemarin, apa segala. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa buat satu ekspo tersendiri dari Dekranasda untuk memperkenalkan produk-produk kita, pelaku-pelaku UMKM kita ke tingkat nasional, insya Allah. Kajian Night Carnival selain diisi peragaan busana, juga diisi hiburan dari artis ibu kota. Harapannya dengan adanya karnaval batik ini bisa membuat Pekalongan lebih dikenal sebagai daerah penghasil kain batik. Hari Ibuawan, Kompas TV Pekalongan, Jawa Teng.